Jessica, gadis 10 tahun asal desa Pintareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, meninggal dunia selasa siang kemarin. Setelah mendapat perawatan intensif di RSUP, Kandau karena mengalami luka bakar 80% di sekujur tubuhnya. Sebelumnya korban sudah mendapatkan perawatan di RSUD, Liun Kendagi Tahuna selama satu bulan lebih. Kemudian dibawa ke RSUP, Kandau sudah mendapat perawatan kurang lebih lima hari. Ayah kandung Jessica, Roni Mananohas, yang selama 7 tahun terakhir tinggal di Bitung, datang ke RSUP, Kandau untuk melihat kondisi anaknya. Namun raut kesedihan tak bisa disembunyikan setelah mengetahui jika anaknya meninggal dunia. Kita orang tua masih merasa kecewa dan masih sedih itu anak. Soalnya ada tanyaan di sana ke dia kok, dia bilang cuma kompor. Akhirnya kata ada... Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Utara, Julta Kaliuang mengatakan, ia akan fokus terhadap adik dan kakaknya serta mengawal proses pemakaman Jessica. Kita akan melihat bagaimana adiknya, karena mereka secara psikologis akan sangat terguncang, kemudian ada kakaknya, ya LPA lebih concern kepada penyelamatan anak. Tapi untuk proses hukum tentu juga itu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dikawal. Direncanakan jasad Jessica akan dilakukan autopsi untuk kepentingan penyelidikan, dan usai autopsi jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Kepulauan Sangihe.